Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya punya kamera esvis teman-teman kamera esvis ini dan ini adalah case nya ya case waterproof case nya ini penutupnya teman-teman penutup apa penutup ini ya cut lensa ini ya nah ini terkendala teman-teman jadi kalau dibuat riding di apa namanya di tempat yang dingin itu dia tuh ngembun teman-teman sini tuh ngembun sini sehingga saya kepikiran untuk mencari solusi nah solusinya ini tuh dilepas teman-teman ini ada bautnya ya 1234 ini dilepas teman-teman nah sehingga case nya nanti masangnya seperti ini nah seperti ini jadi ini langsung ya langsung terus lensanya bukanya ya gini aja di tanpa pelindung dia nah seperti ini hasilnya kira-kira seperti apa teman-teman Ayo kita cek bersama-sama bismillahirrahmanirrahim berangkat cek 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 mic cek mic ada badut-dalu badut oke teman-teman tutup bandungan kita habis ini bensin biasa belum mengatang teman-teman bisa sama anak-teman kita tutup kamera SP tanpa apa water crew tanpa case ya ini saya cuba nanti setiap kita cek nanti hasil suaranya setiap teman-teman karena selama ini kalau pakai case kita cek lewat sini ini teman-teman nanti suaranya apakah jernih atau tidak kita cek bersama-sama teman-teman ya ini apa ini ini kayaknya pabrik ya teman-teman ya kita ada di daerah lemahabang ini temboknya tinggi sekali seperti tembok Cina ya di tempat ini tempat isolasi mandiri tempat isolasi kayak ada virus banyak sama banjir betul mbak Dayu banjir tuh di tempat pengungsian dilarang membuah sampah ya teman-teman ini ada pohon juren ada pohon titian pemandangannya sangat hijau dan segar ini kita sampai mana saya juga enggak tahu nih teman-teman kandang kambing katanya nanti hasilnya seperti apa nanti kita satu baca ya enggak usah di apa namanya enggak usah diedit apakah akan jelas ataukah tidak Oh apa nih Astana layak cukup lemah dong Oh maka Assalamualaikum Astana layak alias makam teman-teman iya teman-teman beji lingkar beji Oke teman-teman kita lewat jalan ada polisi tidur kita lewat sini Wow ada kucing ada pitek ada pitek ada motor ini ini kalian sini yuk selingkar makam saya belum pernah lewat sini kan ya nevokasi pernah tapi agak lupa sih ini pabrik ini kita lewat turunan yang melalui tembok Cina lagi teman-teman tembok Cina wah ada pitek di sini ini rumah tersendiri nih ini jalan apa ini teman-teman ini memedankan teman-teman harus pakai mobil jalannya sangat kurang estetis ya mbak Daya wah ini ke sini nih teman-teman saya ingat nih lingkar kali ya Assalamualaikum ini makam Daya tempat orang meninggal di kubur Assalamualaikum halo kaku ya kaku enggak di sini tau saya cuma bercanda jalannya geronjol-geronjol nih teman-teman pemandangannya sangat indah ada sawah hijau sawah hijau tembok Cina bapak kita di bawah taman kodok kucing-kucing dua bapak kita itu itu ngerasain kayak di bawah hitaman kodok kita taman kodok oh iya mirip ya ini ada tempat apa nih tempat sampah ya oh bukan gudang tempat pelik ini tempat apa nih barasi truk nah nah akhirnya kita bertemu dengan pelingkar laksana teman-teman weh kaget bapak juga kaget banget kita lihat sini aja teman-teman ada truk lagi ini ada truk pengolahan apa pengolahan apa Dayu pengolah batu batu besar batu besar dipotong-potong ya ini ada truk lagi iya sebelahnya warna hijau sekolahnya lagi warna merah betul sekali mbak Dayu kita lanjutkan perjalanan sore ini ini kita mau pulang tapi habis beli beli apa Dayu beli pen dan ketemu sama Pak Gendut gitu mesinnya Gendut eh bapak sayu mau lagi lo bilangnya Cepak Gendut truknya sampai sini kawan oh ini ada truk apa ini truk teman-teman oke teman-teman kita kita lewat turunan yang memedenkan ini semoga enggak apa-apa ya mbak Dayu tapi kita ada di sebelah hutan guys iya guys hutan sengon guys aku takut kita kan gak pernah lewat sini juga ya pernah lewat mbak Dayu tapi udah agak lama pemandangannya sangat eksotis teman-teman pernah lupa yuh ini ada jalur sutad ya pegangan mbak Dayu bismillahirrahmanirrahim oh enggak 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 apa lebih tinggian gunung lebih tinggian gunung lebih tinggian gunung lebih tinggian gunung ini kita sampai di daerah perampelan teman-teman perampelan kelurahan bismillahirrahim tinggian gunung apalagi kita merosot dari gomong pakai apa itu motor rio bayi atau iyalah nah ini kan tutup jalan tal kita ke kiri ya teman-teman tapi ya wuhuu wuhuu ah musayapa anaknya bapak mas waktu katanya pernah sampai sini sama yang kubuto si mas waktu enggak punya rem dia enggak ngerem kak memegangin tangen terus dia enggak berhenti berhenti enggak matanya terwi sama yang yang gue enggak berani malah mas muel berani berhenti ini tak tunjukin mas 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 buat mas muel itu matanya itu mas muel berhenti sampai sini ini belum 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 sampai sini sampai mana iuh meteni banget mbak dayo ya maksudnya berhentinya sampai sini masuk pemukiman ya teman-teman pemukiman selam merah sini oh sana iuh medeni berarti medeni banget ya teman-teman teman-teman lapangan elahraga itu ya wah jalannya ada polisi tidur tidur cepat bangun ini namanya polisi tidur tapi jalannya apa ya enggak ada apa-apa cuma semen jalannya itu polisi itu kan cuma nama dayo polisi tidur itu namanya setikungan bunyikan klakson jalan serasi biar orang enggak kenceng-kenceng naik motornya biar pelan-pelan sayang bantar 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 jalannya harus pelan ini kan jalan menuju ke rumah enggak tahu sih rumah siapa ya enggak tahu eh latini aja yes teman-teman cukup sampai sini percobaan kita dengan kamera apa namanya kamera tanpa oke kita akhiri video kita di sini di Mbak Badanat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semoga bermanfaat jangan lupa subscribe jika kalian senang dengan channel hamitan war dadah wabarakatuh wabarakatuh address agak 10 2 2 3 5 6 6 9 8 10 11